Legenda Golok Halilintar Jilid 10. Semua orang melihat orang ini bermata warna emas dan seperti api, mulutnya lancip dan punya muka seperti monyet, gerak-gerik meloncat dan larinya hampir persis seekor monyet. Hong Tai dan Xiao Qian tergetar melihat orang yang keluar dari tempat duduk dan menampakkan diri, dan secara bersamaan dengan meti mereka meneliti sekitar tempat duduk orang itu, apakah masih ada seseorang yang mendampingi dia. Ternyata, orang itu adalah Chiamalek. Tempo hari Chiamalek tidak berhasil mengejar Abin yang tergesa-gesa mencari Hong Tai, terpaksa dia berjalan sendiri, kehilangan teman baik membuat dia tidak tenang di perjalanan, kemudian dia terpikir bahwa dalam pertemuan di Xiao Lim ini Abin pasti datang, maka dia pun datang. Tepat pada harinya, dengan kesalah dia terus mencari Abin yang belum kelihatan, sesudah melihat Xiao Qian bersama Hong Tai muncul, timbul rasa gembiranya, sekarang Tio Kong Giok telah datang juga, ternyata semua orang-orang di sana belum mengenalinya, untuk memamerkan kebolahan pengetahuan dan mematahkan semangat Tio Kong Giok. Untuk membalas penghinaan terhadap dirinya di hotel Tempo hari, maka dia keluar dari tempat duduk untuk membongkar rahasia Tio Kong Giok. Rahasia Tio Kong Giok yang telah dibeberkan Chiamalek, membuat hati para pendekar merasa terguncang lebih dasyat daripada waktu empat iblis masuk ruangan, Bahkan ada yang merasa marah dan benci atas kedatangan Tio Kong Giok yang telah membunuh sana keluarganya, lain orang termasuk iblis selatan Kau Ki Kuan pun merasa terkejut, soalnya, Lok Hau Wet Kun jarang sekali datang ke daratan tengah, tetapi bila masuk ke daratan tengah, pasti berbuat sesuatu yang menggemparkan daratan tengah, maka nama besarnya diketahui banyak orang. Yang lebih mengkhawatirkan para pendekar di daratan tengah karena orang itu sudah hampir 20 tahun tidak datang ke daratan tengah, kabar angin mengatakan ilmu orang itu hampir mencapai kesempurnaan, dan telah melatih banyak murid-murid muda. Sekarang kedatangan seorang pemuda yang bernama Tio Kong Giok bukan lagi murid kesayangannya, tetapi keturunan kesayangannya, yang mendapatkan warisan ilmu silatnya hampir 80%, maka timbul rasa waspada bagi para pendekar di ruangan itu. Tio Kong Giok melihat Siamalek ada di dalam ruangan, dia jadi teringat abin, timbul rasa irinya, sambil tertawa sinis berkata, Bangsat tengik! Kau pun berani datang kemari, mana anak muda yang gagu itu mengapa tidak terlihat begini saja? Lebih baik aku memakai tubuhmu untuk mencoba goloku, biar tua bangka yang sombong di sini membuka matanya lebar-lebar. Tidak melihat dia mengerahkan tenaga, dengan santai sekali tubuh Tio Kong Giok telah tiba di depan tubuh Siamalek sekitar dua kaki, lalu menjulurkan tangan kanan dengan lambat seperti membersihkan debu di kancing orang, padahal sesungguhnya ingin menotok jalan darah kematian lawannya, dengan kemampuan Siamalek, dia hanya bisa menunggu kematian tanpa bisa menghindar dari bahaya. Tapi pada detik itu, Lem Mo Kau Ki Kuan yang berdiri paling dekat dengan mereka tidak senang melihat tingkah Tio Kong Giok yang sombong dan sadis itu, dia sendiri pun bersifat sangat angkuh, mendadak dan menyerang punggung Tio Kong Giok dengan telapak tangan kiri, sambil mulut berteriak. Anak muda yang sombong! Kau pun terima dulu pukulanku, dulu baru bicara. Bagaimanapun sombongnya Tio Kong Giok, dia tidak berani menerima pukulan Kau Ki Kuan, mendengar kata-kata lawannya, dan dari arah angin pukulan, dia telah mengetahui maksud lawannya, maka tubuhnya meleset ke pinggir untuk menghindar. Tapi serangan Kau Ki Kuan cuma serangan tipuan, maksudnya hanya untuk mencegah Tio Kong Giok membunuh Cia Malek, maka sebelum menyerang telah dia memperingati lawan, agar lawan dapat menghindar pada waktunya, hanya Kau Ki Kuan tidak menyangka bahwa lawan ternyata bisa menghindar dengan cepat sekali, dia. Jadi agak terperanjat dan berpikir dalam hati, anak ini begitu hebat ilmu silatnya, kelihatan ayahnya Lok Hau betul-betul lebih tinggi ilmunya daripada para pendekar yang ada di sini. Di saat Kau Ki Kuan tercengang, Tio Kong Giok telah merubah serangan dengan tiga jari tangan kanan, langsung menuju jalan darah kiekan di tubuh Kau Ki Kuan. Kau Ki Kuan dengan marah membentak. Kau berani menggunakan jurus ini padaku, dia segera mengerahkan tenaga dalamnya, dengan telunjuknya agak menyerang dengan kecepatan seperti kilat halilintar mengarah dada Tio Kong Giok. Sebetulnya Tio Kong Giok telah mengetahui nama Kau Ki Kuan yang terkenal dan mengetahui jurus telapaknya adalah ilmu paling hebat dari tujuh macam ilmu yang dikuasai Kau Ki Kuan, sehingga dia tidak berani menerima langsung serangannya. Belum lagi telapak Kau Ki Kuan sampai, dia telah menarik serangan telunjuknya dan meloncat ke atas, dengan lincah menghindar serangan itu, tetapi tubuhnya segera berbalik menyerang kembali. Kau Ki Kuan mengeluarkan suara di hidung, mendadak langkah kakinya maju ke depan dua langkah, telapak kanan menyerang bagian dada lawan, dan tangan kiri memotong tempat berbahaya di pinggang lawan. Tio Kong Giok tidak menghindar dari serangan cepat itu, dia merapatkan kedua tangan, menggunakan jurus membelah air menangkap ikan, dia menghindar dua jurus serangan telapak tangan Kau Ki Kuan, dan memaksa Kau Ki Kuan mundur dua langkah untuk menghindar serangan baliknya. Di bawah tontonan banyak orang, Kau Ki Kuan telah mengeluarkan beberapa jurus beruntun, namun belum berhasil apa-apa, timbul amarah dalam hatinya, tapi dalam hati berkata, bila hari ini aku tidak dapat mengungguli anak muda ini, pasti berita ini dijadikan cerita lelucon oleh para pendekar yang menamakan diri golongan putih. Jadi aku tidak perlu menghiraukan bagaimana di kemudian hari bila bertemu dengan Lok Hau, lebih baik beri sedikit pelajaran pada anak muda ini. Pikiran itu membuat nafsu membunuh Kau Ki Kuan bertambah tinggi, maka dia segera mengangkat kaki kanan, menerobos ke arah tengah, telapak tangan kirinya menggunakan jurus menghantam dan menangkap bersama-sama, mencari titik kelemahan lawan, tangan kanannya dengan kuat dikepalkan, menghantam dengan keras dan dasyat. Kedua tangan Kau Ki Kuan ini menggunakan dua macam ilmu silat yang berbeda, satu mengandalkan serangan keras, satu lagi dengan teknik mencengkram, begitu dia mengeluarkan kepandayan yang bervariasi itu, semua orang yang menonton di ruangan merasa kagum. Tetapi kelincahan tubuh Tiok Kong Giok sangat luar biasa, dia bisa lolos dari dua jurus serangan Kau Ki Kuan itu, malah kepalan dan kakinya bersamaan digunakan menyerang balik, jurusnya begitu dilancarkan pun cepat seperti halilintar, dalam sekejap metu, telah menyerang lima jurus pukulan dan tiga kali tendangan. Kau Ki Kuan sampai didesak mundur dua langkah, tetapi begitu mundur dia langsung menyerang lagi, menggunakan telapak tangan dengan gesit, iblis tua ini telah menghilangkan pandangan merendahkan musuh, sehingga tiap jurus serangan dan langkah kakinya sangat cepat sekali. Di dalam ruangan yang tersisa sedikit tempat itu, berlangsung satu pertarungan sengit yang jarang dilihat orang, suara angin serangan dari jurus pukulan bergema cukup keras. Para pendekar, Kian Ihtaisu, Soat Song Chinjin, Wietiong Hao, Cukat Hiang dan lain-lain merasa terkejut dan khawatir atas kehebatan ilmu silat Tio Kong Giok, tidak terpikirkan oleh mereka bagaimana anak muda yang baru berumur kurang lebih 20 tahun, sanggup menggunakan kepandainya untuk mengimbangi jago dari dunia persilatan, Kau Ki Koan dengan tidak kalah hebatnya. Hong Tai yang menyaksikan pertarungan itu, kadang mengerutkan bulu alisnya, dirinya tidak punya perasaan suka atau simpati pada Tio Kong Giok, tetapi dia pun tidak ingin orang itu terluka oleh tangan Kau Ki Koan, jadi dia sangat memperhatikan pertarungan mereka. Untuk menjaga namanya yang tersohor di dunia persilatan, Kau Ki Koan betul-betul sudah marah sekali, hukulannya makin dasyat, jurus maut beruntun dikeluarkan, tetapi langkah dan jurus Tio Kong Giok tetap tangguh, bagaimana sadisnya serangan Kau Ki Koan atau jurus yang sangat berbahaya, selalu dapat dihindarkan dengan leluasa. Mendadak terdengar teriakan dari Kau Ki Koan dengan kata, Coba kau terima Cianlihwee Chiang, telapak api merah, ku. Terlihat tangan kanan Kau Ki Koan berwarna merah membara didorong ke arah tubuh Tio Kong Giok, mengetahui jurus dasyat itu, Tio Kong Giok meloncat untuk menghindar, dia tidak berani menerima serangan itu. Kau Ki Koan dengan tertawa nyaring, menyerang untuk kedua kalinya, serangannya belum sampai pada sasaran, angin panas yang sangat keras menerpat Tio Kong Giok. Tio Kong Giok menggoyangkan pundak, meloncat lagi untuk menghindar serangan kedua itu. Serangan dua kali dari Kau Ki Koan tidak berhasil, maka dia tidak mengejar lagi lawannya, dia diam di tempatnya, dengan pelan-pelan mengarahkan telapak tangan kanan kepada Tio Kong Giok. Saat itu, warna tangannya lebih merah persis seperti bara api. Tio Kong Giok tidak berani memejamkan mata, dia memperhatikan tangan kanan Kau Ki Koan yang merah membara itu, dia seperti sudah mengetahui bahayanya. Kau Ki Koan mendorongkan tangan merah itu dengan pelan-pelan sekali, gerakannya berbeda dengan dua jurus sebelumnya. Terlihat Tio Kong Giok membusungkan dadanya ke depan, dengan mendadak menjulurkan tangan kanan, menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya, diarahkan ke depan dengan cepat menotok telapak tangan merah api Kau Ki Koan. Begitu telapak tangan dan telunjuk tangan beradu, Kau Ki Koan meloncat ke belakang, Tio Kong Giok masih tetap berdiri di tempatnya. Kian Ikhtaisu berucap omit suhut sekali dan berkata, Chuan Kau mungkin terluka, terlihat jubah yang dipakainya bergoyang bersamaan dengan loncatan Kian Ikhtaisu, berdiri di samping tubuh Kau Ki Koan. Kau Ki Koan melirik atas kedatangan Kian Ikhtaisu berkata, Anak muda ini telah menguasai ilmu Kim Kong Chie, jari bajak emas, yang spesial untuk menghadapi segala macam ilmu telapak tangan, aku ceroboh tidak memperhatikan dia sehingga mengalami kerugian besar. Kian Ikhtaisu mempunyai hati yang saleh, dia tahu Kau Ki Koan terkenal angkuh sejak lahir, dan di bawah metu banyak orang, telah mengalami kegagalan sangat memalukan, dalam hatinya tentu tersimpan kemarahan yang besar, maka dia berkata dengan ramah. Ilmu yang saling berlawanan pasti ada yang dirugikan, tetapi bukan berarti kalah, entah Anda terluka atau tidak. Kau Ki Koan mendengar Kian Ikhtaisu yang sudah menemani dia dengan budi yang saleh, tidak menganggap dia sebagai musuh, maka dia menjawab dengan jujur. Masih untung, sebelum kedua tangan akan beradu penuh, aku telah mengetahui Tio Kong Giok akan menggunakan ilmu ayahnya yang telah dilatih selama 30 tahun yaitu ilmu Kim Kong Chie, jari bajak emas, sehingga aku bisa menarik kembali seranganku, bila tidak aku akan terluka di sini. Kian Ikhtaisu berkata dengan suara kecil. Silahkan Anda beristirahat dulu, pulihkan nafas, biar aku yang mencoba anak muda itu. Bersamaan itu Tio Kong Giok sedang berkata dengan sombong sekali. Siapa lagi yang tidak sayang nyawanya? Soat Song Chin Jin dari Butong juga mengucapkan salam Buddha, dia bermaksud maju untuk menghadapi tantangan anak muda itu. Tapi saat itu di pinggir ruangan terdengar suara langkah kaki yang ribut seperti ada kejadian yang luar biasa. Orang-orang di dalam ruangan kawan ataupun lawan, termasuk Tio Kong Giok menghentikan gerakannya dan memandang keluar. Terlihat di pintu masuk dua orang huwasyo sedang menggandeng seorang huwasyo tua yang sangat loyo dan lunglai, mukanya pucat seperti kuning muda, kedua matanya masuk ke dalam kelopak mata, dia adalah Kucu To Jin, yang setingkat kedudukannya dengan Soat Song Chin Jin hanya di bawah ketua Xiao Lim. Jiayetai Su yang punya hubungan paling dekat dengan Kucu To Jin terperanjat dan segera menghampiri untuk memegang dia sambil bertanya. Kucu Lotiang, kenapa kau begini lemas? Tampak tubuh Kucu To Jin sangat lemah, dia memaksakan membuka matu dan memandang sebentar Jiayetai Su, tapi segera menutup kembali kedua matanya, tidak bisa menjawab sepatah pun. Semua pendekar juga berdiri dengan perasaan terkejut, Kian Ihtai Su dan Soat Song Chin Jin segera memberi petunjuk kepada beberapa orang untuk memberi tempat bersandar bagi Kucu To Jin dengan hati-hati. Dan bersamaan waktu itu, semua orang melihat satu pemuda berbaju hijau berdiri di tengah pintu didampingi huwasyo penerima tamu Hang Ie. Sebagai tuan rumah, Kian Ihtai Su dengan ramah menghampiri mereka, sambil memberi hormat. Hang Ie Ta Su segera maju ke depan dan memperkenalkan Abin kepada Kian Ihtai Su. Ini tuan Lui, Kucu To Jin sepanjang jalan digendong oleh dia, Xiang dan malam berlari mengejar waktu, baru sekarang bisa sampai di sini. Begitu Hang Tai dan Xiao Qian melihat pemuda berbaju hijau itu, hatinya berdetak keras, tetapi kedua orang itu berusaha meredam gonjangan dalam hatinya, mukanya terlihat tidak peduli atas kedatangan Abin. Cia Malek malah bersorak gembira, dia segera menghampiri dan memegang kedua tangan Abin, dengan perasaan senang berkata, Adik Lui, susah sekali mencarimu, hari inipun aku telah lama menunggu, kau terlambat datang kemari. Pemuda yang berbaju hijau Abin berkata dengan tulus, Cia To Ako, sesudah berpisah aku juga ingin mencarimu. Tapi entah kemana, tetapi aku sudah menduga kita akan bertemu di sini. Begitu Abin membuka mulut dan berbicara, Hong Tai, Xiao Qian dan Cia Malek terkejut sehingga membelalakan matu dan mulutnya terbuka lebar, muka Hong Tai dan Xiao Qian pun berubah tampak cerah, saking gembiranya Cia Malek hampir lupa daratan, dengan jari telunjuknya diarahkan pada Abin, dia tertawa tanpa berhenti, tidak bisa bicara untuk beberapa detik. Wietiong H.O.O. dan Jie I.E. Ta Isu yang tempoh hari bertemu Abin di biara Cusia juga terkejut sekali. Abin memberi hormat pada Kian I.H. Ta Isu dan berkata, Bo Ampue Lui Bin, juga termasuk orang yang diundang kemari, karena di perjalanan menemukan Kucu To Jin yang dilukai oleh orang jahat, maka turun tangan membantu dan mengawal dia sehingga terlambat datang kemari, harap Hang Tiang memberi petunjuk sebentar waktu lagi. Kian I.H. Ta Isu belum menjawab, Tio Kong Giok sudah menghampiri mereka, dia menunjuk Abin sambil berkata dengan sinis. Peribahasa berkata, Bila bukan musuh tidak akan bertemu, aku sudah mencari kau beberapa hari, kebetulan kau datang pada saat yang tepat, sudah waktunya kau menyerahkan nyawamu padaku. Di saat Abin datang, Tio Kong Giok memperhatikan dari samping, sebuah hal yang membuat dia jengkel dan iri, yaitu Hang Tai dan Xiao Qian begitu goncang emosinya mengetahui kedatangan Abin. Tio Kong Giok selalu membanggakan diri sebagai sosok pemuda yang romantis, melihat nona-nona cantik itu begitu menaruh perhatian terhadap Abin, timbul rasa dendam yang ditimbulkan peristiwa dahulu, maka dia segera menantang Abin untuk berdual. Abin baru masuk ke ruangan ini, masih belum tahu kenapa Tio Kong Giok ada di sini, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia hanya bisa terbengong, Chiamalek segera membantu menjawab. Adik Lui, kau jangan memberi ampun pada dia, tadi bila bukan kau lo Chiam Puei menghadang dia, mungkin aku tidak akan bertemu kau dalam keadaan hidup, tetapi kau lo Chiam Puei terluka juga terkena jurus Kim Kong Chiainya, sekarang masih beristirahat memulihkan tenaga. Kian Ihtaisu belum tahu seberapa tangguh kepandayan Abin, melihat kau Ki Kuan hampir celaka oleh Tio Kong Giok, dia khawatir Abin terluka oleh Tio Kong Giok, maka dia menantang duluan. Tio Si Chu, aku ingin minta pelajaran dari Anda. Abin sangat cerdik, melihat niat ketua Xiao Leng menantang Tio Kong Giok, dapat dibayangan bahwa Tio Kong Giok telah memperagakan kehebatan ilmunya, setelah mengetahui Kian Ihtaisu bermaksud menghadang bahaya demi keselamatan dirinya, maka Abin tidak rela orang lain terkena musibah karenanya. Dan yang penting dia telah dapat pesan dari kakek jubah kulit kambing, Yopolo Tu, untuk mendidik Tio Hong Giok, maka Abin memberi salam hormat pada Kian Ihtaisu dan berkata, Mohon maaf, karena chiatu aku telah dihina oleh orang ini, aku berkewajiban untuk membelanya. Dan, orang ini pun khusus datang mencari aku. Dua antara aku dan dia, pasti terjadi sekarang atau nanti, maka izinkan aku menghadapi dia. Kian Ihtaisu mendengar alasan Abin, dia merasa tidak baik untuk menolak Abin, maka setelah berkata Omi Tuhut, memberi pesan pada Abin. Louis Yicu, hati-hati orang ini jurusnya aneh dan berbahaya dan dia segera bergeser ke tinggir. Tio Hong Giok menggoyangkan kedua bulu alis yang lebat dan angker, berkata sambil tertawa sinis. Anak gagu. Aku cucu raja ingin menunjukkan bagaimana hebatnya aliran Lokhou. Abin membalas dengan tertawa sinis dan berkata, kata-katamu yang begitu sombong, membuat aku lebih merasa terpanggil untuk mencoba. Silahkan keluarkan kehebatanmu sekarang juga. Habis berkata, matanya melirik sejenak pada wajah Hong Tai dan Xiao Qian, lalu memberi isyarat pada Tio Kong Giok untuk memulai pertarungan mereka. Hanya sekilas baju hijau Abin terlihat berkibar, tubuhnya telah berada di tengah ruangan, dengan wajah dingin dan angkuh berdiri dengan gagah di tempatnya. Melihat sikap Abin yang meremuhkan, Tio Kong Giok merasa benci dan marah pada Abin, dari sepasang matanya yang bening mendadak terpancar cahaya yang angker menakutkan, dengan tangannya diarahkan ke bawah, Tio Kong Giok menggunakan langkah cepat dan aneh menuju ke depan Abin, dan setelah berjalan beberapa langkah, telapak tangan kanannya berubah menjadi putih seperti batu Giok putih. Hong Tai dan Xiao Qian tahu Tio Kong Giok telah menguasai ilmu yang sangat berbahaya, melihat Tio Kong Giok yang berjalan menuju Abin dan telah mengangkat tangan kanan bermaksud membunuh Abin dalam satu jurus saja, maka mereka bersamaan berteriak terkejut. Lam Mo Kau Ki Koan mengenal ilmu rahasia dari istana Lok Hau, dengan mata membelalak berteriak. Adik Lui, kau harus hati-hati, Tio Kong Giok telah menguasai semua ilmu ayahnya, yang akan diagunakan menyerang adalah ilmu ketua Lok Hau yang terlatih hampir 30 tahun nama jurusnya Cui Giok Cie, jari penghancur Giok, dan langkah itu bernama Lok Hau JTOU Poh. Tujuh langkah Lok Hau. Kau Ki Koan menyebutkan dua ilmu wasiat dari istana Lok Hau yang akan digunakan Tio Kong Giok, membuat semua orang yang mendengar mengeluarkan suara terkejut. Orang-orang yang menaruh simpati pada Abin turut mengkhawatirkan Abin. Kata peringatan Kau Ki Koan membuat Abin tambah waspada tetapi tidak terlalu dihiraukan, hingga saat Tio Kong Giok sudah berdiri di depan matanya, baru dia berkata dengan dingin. Kau dan aku akan bertarung hingga mati, atau... Tanda petik. Metu, Tio Kong Giok memancarkan sinar terang, lalu berkata dengan dingin. Aku masih akan bertukar jurus dengan kakek-kakek itu, mana sabar menghabiskan waktu denganmu, kita bertarung sepuluh jurus dibatasi ruang gerak hanya satu tombak saja. Metu Abin melirik rubuh Tio Kong Giok sejenak, dan melihat lawan ingin menggunakan jari tangan yang ampuh itu, maka mengusulkan berdual dengan sepuluh jurus, agar Abin hanya bertahan dan tidak bisa menyerang, dan dibatasi ruang gerak hanya satu tombak agar Abin tidak bisa menggunakan ilmu ringan tubuh keluar dari arna pertarungan, pikiran Tio Kong Giok betul-betul licik. Mengetahui niat jahat lawan, tetapi bagi Abin dengan bekal ilmu tinggi dan nyali besar meski dia tahu ini adalah jebakan, dia pura-pura tidak tahu. Maka dengan sinis berkata, kenapa harus satu tombak, ruang yang ukuran delapan kaki juga cukup untuk tempat bertarung? Dengan metu marah Tio Kong Giok berkata, bagus sambil menjulurkan tangan kiri dengan jurus kau liong tem jauh, naga menjulurkan cakar, dia pura-pura ingin mencakar Abin, tetapi gerakannya segera ditarik kembali sambil menggerakkan tubuh ke arah kanan dua. Putaran, saat kedua putarannya akan berakhir, telapak tangan kanan yang sudah berubah berwarna putih mendadak diangkat, dengan satu telunjuk tengah, menotok jalan darah cuan kie yang penting dari Abin. Saat tangan Tio Kong Giok baru diangkat, Abin masih berdiri dengan tenang, sama sekali tidak bergerak. Tetapi di saat Tio Kong Giok merubah jurus dan telunjuk jari kanannya sampai di muka, ternyata bayangan Abin sudah hilang. Di belakang tubuh Tio Kong Giok terdengar suara sindiran atau mengejek dari mulut Abin dengan berkata, ternyata ilmu yang tiada bandingan di dunia persilatan cuwi Giok Cie dari Lok Hau Jitpoh hanya demikian saja kehebatannya, bagaimana dengan langkah aku Yeusian Bi Tiongpoh, langkah menyesatkan Dewa, ini, apa lebih cepat dari jurus langkahmu? Muka Tio Kong Giok yang putih cakap itu langsung berubah menjadi hijau dan putih, dia menarik jari telunjuknya dan membalikan tubuh menghadap Abin sambil bertanya dengan suara marah. Anak gagu. Apa hubunganmu dengan Yopolo Tukian Ihtaisu, Soat Song Chinjin, Cukat Hiang, Kau, Ki Kuan dan lain-lain yang mengetahui kehebatan Yopolo? Cing merasa terkejut, Yopolo Tuh juga seorang pesilat tangguh, mereka tidak menyangka bahwa dia punya murid seperti Abin. Abin tidak mengakui dan tidak membantah atas pertanyaan Tio Kong Giok, hanya berkata dengan sinis. Bila kau betul-betul jagoan, silahkan keluarkan jurus apa saja, tidak perlu tanya aku hubungan apa segala dengan orang. Tio Kong Giok merapatkan dua baris giginya, warna mukanya sudah kembali lagi dengan tidak banyak bicara, dia mengangkat ke atas tangan kanan yang putih menakutkan, dengan menggunakan dua jurus aneh yang dikombinasikan dengan langkah kaki kiri kanan berputar, yang membuat orang susah menebak arahnya, jurus tangan berantai segera dilancarkan, di bawah bayangan jari yang menakutkan terselip hawa udara yang tidak mudah diketahui, menyerang organ penting Abin. Dalam serangan jari yang menyeramkan, tubuh Abin hanya melayang dengan ringan, tahu-tahu dia sudah lolos dari dua jurus serangan kilat Tio Kong Giok, langkah yang diperagakan Abin begitu menawan, membuat jago-jago yang menyaksikan pertarungan tersebut merasa kagum, yang ahli pun ketika memandang langkah itu, bila digunakan oleh pemiliknya sendiri juga tidak berbeda dengan Abin. Kedua orang itu bertarung tidak lewat dari batas lingkaran delapan kaki, dua kali serangan dari Tio Kong Giok yang tidak berhasil, membuat dia tidak percaya diri dan menyerah dan saat dia ingin menggunakan ilmu istimewanya yang hebat, untuk menentukan kemenangan, Abin sudah tidak memberi kesempatan pada Tio Kong Giok, dia melamaikan lengan baju dengan ringan seperti tidak sengaja, mendorong pelan-pelan jurus telapak tangan dari arah dada ke depan. Kebanyakan jago-jago yang melihat jurus Abin, memandang Abin menggunakan jurus dengan tidak sungguh-sungguh, seperti memandang enteng musuh. Hanya ahli seperti Kian Ikhtaisu, Soat Song Chinjin, Wietiong H.O.O. dan Cukat Hiang melihat dengan terkejut, mereka berpikir berapa banyak anak muda ini mendapat warisan ilmu dari Yopolo II. Kenapa dalam telapak tangan Abin mengandung banyak jurus perubahan? Dan di dalam jurus itu terhimpun tenaga dalam yang begitu kuat. Hong Tai dan Xiao Qian yang menyaksikan duel itu merasa lega, tetapi tidak menampakkan kegembiraan di muka mereka. Tio Kong Giok pun mengetahui dasyatnya serangan itu, tidak menunggu jurus Abin datang dengan sempurna, dia telah melancarkan jurus andalannya sambil melayang mundur beberapa kaki. Dengan semangat yang tinggi, alis metu Abin digerakkan dan berkata dengan gamblang. Kau lihat jurus telapak tangan menyepu awan, Hu In Chiang, apa lebih bagus dari jurus punyamu telunjuk penghancur Giok? Metu, Tio Hong Giok melotot besar, mulutnya berteriak, aku baru mengeluarkan enam jurus masih ada empat. Jurus, jangan senang dulu. Habis Tio Hong Giok bicara, terdengar suara teriakan dan tertawa keras bersamaan, kedua bayangan orang bentrok ditempatinya dengan kecepatan bukan main, terjadilah duel dasyat yang mampu membelah langit. Dalam bentrokan jurus tersebut, Abin dan Tio Hong Giok tidak menggunakan taktik lagi, Tio Hong Giok mengerahkan tenaga dalam dengan seluruh kemampuannya, tetapi Abin tidak punya niat melukai orang, tidak berani menggunakan tenaga dalam seluruhnya, dia hanya mengerahkan setengah tenaga saja, meski setengahnya terlihat arus angin yang beradu di udara, berturut-turut menggetarkan tubuh Tio Hong Giok hampir keluar dari batas dari arna pertarungan. Perlu diketahui, sejak Abin berlatih ilmu Ku Yang Nahoan dan berhasil menyedot tenaga dalam dari wanita Jalang Anglian Sian Chu, dia telah melebur hawa dingin yang mengunci tenggorokannya, sehingga tenaga dalam yang diajarkan oleh gurunya meningkat enam tingkat. Kau Ki Koan, Kian Ihtaisu, Soat Song Chin Jin, Wietiong Hao Beberapa orang pesilat tinggi yang berilmu tinggi sudah terkejut melihat tenaga dalam Tio Hong Giok yang tidak diperhitungkan, sekarang melihat Abin tidak menggunakan tenaga penuh telah mampu menerima pukulan Tio Hong Giok beberapa jurus tanpa merasa susah, malah bisa mendesak lawannya, kemampuan dirinya betul-betul membuat mereka terperanjat. Terkejut dengan kemampuan Abin yang tenaga dalamnya sudah mencapai enam puluh tahun latihan, anak muda ini bisa demikian hebat, entah ada tenaga ajaib apa yang membantu. Kedua bayangan orang itu sudah tergulung jadi satu, tidak bisa dibedakan mana Abin mana Tio Hong Giok, hanya beberapa orang pesilat tinggi yang bisa melihat jurus apa yang mereka gunakan. Hong Tai dan Xiao Qian yang tahu Abin akan menang dalam pertarungan itu dan tidak akan mendapat bahaya, mereka dengan tenang melihat di pinggir, malah mereka jadi sering beradu mata, masing-masing ingin tahu bagaimana saingannya sedang memperhatikan Abin, timbul lagi rasa iri mereka. Mendadak bayangan orang terpisah, Abin dengan tenang dan tegap berdiri di tengah lingkaran yang menjadi batas untuk Arna bertarung, sedarikan Tio Hong Giok sudah terdesak keluar dari garis pembatas Arna, mukanya pucat, tetapi sinar matanya makin ganas dan menakutkan. Kedua metu, Tio Hong Giok memancarkan sinar terang, dia berkata, anak gagu, tenaga dalamku tidak sebanding denganmu, tetapi apa kau masih berani beradu senjata rahasia denganku? Abin mengerutkan alisnya sejenak, bertanya dengan pelan-pelan. Beradu senjata rahasia tidak jadi masalah, tetapi aku tidak membawa senjatanya dan juga tidak sudi menggunakan senjata seperti itu, kau punya senjata rahasia apa, silahkan gunakan, bila berhasil melukaiku, anggap saja kau yang menang, bagaimana? Tio Hong Giok menjawab dengan dingin. Senjata rahasia dari Lok Hong, tidak ada tandingannya, bila digunakan jurusnya sangat ganas, biarpun kau punya ilmu yang sempurna melebihi dewa, juga tidak bisa lolos dari maut. Abin hanya tersenyum dingin, sambil menggerakkan alis matanya, bertanya, di waktu kau menggunakan senjata rahasia, apa perlu juga dibatasi jarak, agar aku tidak bisa meloncat? Tio Hong Giok tahu Abin sengaja meremuhkan, dia menjawab dengan dingin. Kau jangan menganggap enteng, senjata rahasia Lok Hong ku ini, sekali dilepas, jangan harap bisa selamat. Abin bersuara hidung sejenak, berkata dengan angkuh, kalau begitu, setelah tubuhku mundur, kau langsung, menyerang saja. Begitu perkataan Abin selesai diucapkan, tampak bayangan hijau melayang, tubuh Abin telah berbalik di udara dan mundur ke arah belakang. Sasaran senjata rahasia yang paling baik adalah di saat lawannya baru meloncat ke atas atau di saat mau mendarat ke tanah, tetapi Tio Hong Giok membanggakan keampuhan senjata rahasia khasnya dan dia sengaja ingin memamerkan ilmu Lok Hong di depan jago-jago daratan tengah, jadi tidak mau menggunakan kesempatan itu, dia hanya menunggu tubuh Abin selesai meloncat, dia tertawa dingin sambil berkata, anak gagu, kau tidak perlu gelisah, aku tidak akan melepaskan senjata rahasia sebelum kau berdiri dengan betul, nah sekarang waktunya merasakan bagaimana jurus Lok Hong yang ajaib itu. Bersamaan ucapannya, Tio Hong Giok melepaskan tiga buah picu acui, semacam borular hijau, ke atas kepala Abin, dan selanjutnya tiga buah panah bulu hitam, yang berubah menjadi tiga kilatan hitam melaju dengan cepat sekali. Abin menunggu senjata rahasia Tio Hong Giok datang, berbekal ilmu yang tinggi dan yali yang besar dia tetap berdiri di tempatnya dan tidak menghindar, tetapi ilmu warisan gurunya, Han Kiesin Kang telah terkumpul dalam tubuhnya siap digunakan, Abin berdiri dalam keadaan siap dan waspada. Yang membuat Abin siap dan waspada karena senjata rahasia Tio Hong Giok semuanya tidak ditujukan langsung menujunya, tiga buah picu acui yang duluan dilepas berada di atas kepala kurang lebih dua kaki, dan yang belakangan dilepas Soe Wee Chu, juga tidak diarahkan ke tubuh Abin, suatu serangan yang aneh dan khas. Dikala semua jago-jago sedang asyik memperhatikan senjata itu, terdengar tiga kali suara ceng, ceng, ceng. Satu ledakan kecil membuat senjata itu terpencar kemana-mana diikuti sinar hitam dan api berwarna hijau, tubuh Abin segera terkurung oleh sinar hitam dan api hijau itu. Ternyata tenaga senjata rahasia itu sangat keras dan jurus yang digunakan sangat berbeda dengan care umum. Tiga benda yang belaka angan dilepaskan oleh Tio Hong Giok mengejar tiga benda yang duluan meluncur, sehingga membentur membuat tiga suara keras dan mengeluarkan beberapa kembang api berwarna hijau. Senjata Owi Echu yang terbang ke atas itu setelah bertabrakan dengan senjata yang satu lagi dan membuat tiga kali suara, berubah arah menjadi menukik ke bawah, dan sayap bulu hitamnya terbakar oleh kembang api berwarna hijau, membuat bulu itu bertebaran di udara dengan rapat mengurung tubuh Abin yang berdiri di bawah. Tiga buah senjata picu acui setelah dikejar dan ditabrak olah senjata Owi Echu itu, segera memuntahkan bara api bagaikan tiga naga api, terbang menuju arah ulu hati Abin dengan cepat sekali. Abin melirik dengan seksama bulu hitam yang bertebaran di atas kepala, telapak tangan kirinya dengan lambat segera dilayangkan ke atas, tidak terdengar sedikitpun suara angin keras, namun jurus Abin tersebut membuat tiga senjata picu acui yang seperti api naga itu terpental ke samping hingga tujuh-delapan kaki. Dan kilatan api hitam tertiup oleh udara yang ditiup dari mulut Abin bagaikan terkena benda yang tidak tampak, berubah arah dan jatuh di luar lingkaran tubuh Abin. Berdiri, membuat lantai yang kokoh juga berlubang kecil di beberapa tempat. Kian Ihtaisu, Soat Song Chinjin, dan iblis dari selatan Kau Kikoan dibikin terperanjat oleh kemampuan Abin, Kau Kikoan pun sampai lupa bahwa dia dan Kian Ihtaisu adalah musuh, dia bertanya dengan suara rendah. Hwa Osyo Tua. Kau telah melihat anak muda si Lui ini telah menguasai ilmu pelindung diri yang tidak tampak dari luar, apakah itu ilmu tunggal yang dulu dikuasai oleh Istana Ketenangan, Xiao Ye Au Kiong yang bernama Hang Kie Sin Keng Apakah ketiga orang tua itu belum mati, dan telah mendidik murid yang hebat ini? Kian Ihtaisu masih memperhatikan suasana lapangan, setelah berucap omit suhut sejenak dan berkata, Saat ketiga Xiao Ye Au Kiong sedang merajai dunia persilatan aku sendiri juga belum lahir, kalau anak muda ini menguasai ilmu Hang Kie Sin Keng yang seperti dalam dongeng ilmu terkenal dari Xiao Ye Au Kiong itu, aku tidak dapat menerangkan, tetapi aku merasa yakin hanya ilmu itu yang dapat menghindarkan senjata rahasia Lok Hau. Belum habis perkataan Kian Ihtaisu mendadak dia berhenti meneruskan kata-kata yang belum selesai dan kembali terperanjat oleh kejadian yang terjadi di Arna Pertarungan. Ternyata setelah Tio Hang Giok gagal melukai Abin dengan kedua macam senjata rahasia itu, dengan muka yang dingin, dia mengeluarkan lagi dua belas buah senjata baru Xiao Hun Gin So, torpedo perak mengunci roh, senjata rahasia ini bagaikan hujan bunga yang bertebaran menyerang Abin. Jurus yang digunakan Tio Hang Giok untuk melepas Xiao Hun Gin So itu lebih menakjubkan, seperti satu kumpulan air hujan berwarna perak yang bisa saling merapat dan bertebaran lagi, terdengar suara benda logam beradu, suara itu bergema di udara menyebar ke arah 4 metu angin, membikin lawan tidak bisa melihat dan menebak benda itu, bagaimana terbangnya. Dan di mana arah yang diserang? Abin membuka mulut dan tiupan udara dari mulutnya menjatuhkan 6 senjata Xiao Hun Gin So, sedang tenaga kedua telapak tangan bersamaan telah mementalkan 4 buah, tetapi ada 2 lagi yang terbang di atas kepala Abin, dengan cepat menyerang puncak kepala dan pundak kanan Abin, kelihatan Abin akan terluka oleh senjata rahasia itu. Semua jagoan di ruangan berubah warna mukanya karena terkejut, Hong Tai dan Xiao Chian pun tidak menghiraukan lagi dengsinya, masing-masing berteriak khawatir atas diri Abin. Dalam detik yang berbahaya itu, Abin menggunakan gerakan tubuh yang menakjubkan, terlihat hanya menggoyangkan kepala dan pundak dengan sebat sekali berhasil meloloskan Abin dari bahaya. Warna muka Tio Hang Giok berubah pucat karena gagal melukai Abin, tanpa mengucapkan satu kata pun, hanya dengan sepasang metu yang penuh dendam memandang Abin sejenak, dengan baju mewah yang bergetar dia segera meninggalkan tempat itu bagaikan awan terbang, lalu jejak Tio Hang Giok hilang entah kemana. Dengan kepergian Tio Hang Giok, jago-jago di ruangan saling berbisik, iblis dari selatan Kau Kikuan segera berdiri dan berpamitan kepada Kian Ikhtaisu dan berkata, Hwa Osyo Tua, aku telah berjanji pada kalian jago-jago silat dari daratan tengah untuk pertemuan tahun depan, aku sudah tidak ada urusan lagi di sini, aku pamit dulu. Kian Ikhtaisu memberi salam Buddha dan berkata, tahun depan tanggal seperti hari ini, aku dan teman. Teman pasti memenuhi janji dan berkunjung ke tempat Anda. Kau Kikuan memberitahu pada Tong Hai Tu Liyong, naga bungkuk dari Laut Timur, Chia Hong Chia untuk bersama-sama meninggalkan tempat itu, dan sama sekali tidak menghiraukan Bu Ikhtaisu dan Cho Asim Cukat Kong San Pau dua orang temannya yang bersamaan datang, kedua iblis itu juga merasa malu dan dengan muka tebal meninggalkan tempat itu dengan diam tanpa banyak bicara. Di sudut lain, Soat Song Chin Jin telah memeriksa luka yang dialami Kucu To Jin, beruntung luka dalamnya tidak terlalu parah, tetapi tenaga dalam telah terkuras banyak, sehingga kondisi tubuh Kucu To Jin sangat lemah, sejak digotong masuk ke ruangan, masih dalam keadaan pingsan. Selesai tugas Soat Song Chin Jin menghampiri Abin dan berkata, Chuan Lui, Pintun mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Anda, tetapi Pintun ingin bertanya, siapa yang telah melukai Suteku dan bagaimana bisa terlukanya. Abin dengan singkat menerangkan bagaimana di perjalanan bisa bertemu Kucu To Jin dan kejadian menolong Tosu itu. Ceritanya, sejak Abin meninggalkan biara yang hampir mencelakakan itu, dia menyusuri Sungai Kuning melanjutkan perjalanan ke Provinsi Holem, pada satu hari Abin melangkah di jalan pegunungan, menembus hutan. Yang lebat, dan mendapatkan satu gunung yang tidak terlalu tinggi di depan mata. Karena waktunya cukup banyak, Abin tidak berburu-buru melakukan perjalanannya, pelahan-lahan dia melangkah di jalan yang menanjak, baru sampai di tengah gunung, terdengar suara kaki orang di kejauhan, sejak pengalaman di perjalanan, melatih Abin menjadi lebih teliti dan waspada, tetapi dengan tenang dia terus melanjutkan perjalanannya. Hingga sampai di satu bukit, mendadak keluar satu orang menghadang di tengah jalan, dengan suara lancip berkata, siapa yang datang? Abin pura-pura terkejut sambil melihat di atas bukit itu, di sana berdiri dua orang berbaju warna abu-abu dan muka tertutup sambil memegang senjata dan roman muka yang angker. Abin jadi tertarik oleh kedua orang itu, jadi dia pura-pura seperti yang terkejut dan salah langkah, terburu-buru melangkah naik ke puncak, menggunakan ilmu meringankan tubuh tetapi pura-pura seperti tersesat, dia ingin mengelabdomi kedua orang yang memakai topeng. Roman muka Abin cakap dan lembut, bajunya berwarna hijau dan memakai sepatu kain, sama sekali tidak kelihatan bisa ilmu silat, dan dia telah bisa menyimpan ciri-ciri ahli silat yang tampak di mukanya, keri yang ditempuh Abin, bagi kedua orang penghadang itu susah untuk menebak asal-usul Abin. Salah satu orang berteriak dengan marah. Hai anak muda, kau jangan sembarangan jalan? Apa mau mencari mati? Orang yang bicara itu angat brutal, begitu habis bicara sudah menyodorkan sebilah pisau tajam menusuk titik kematian di punggung Abin, Abin pura-pura berteriak takut, tubuhnya meloncat ke depan, seperti tidak sengaja berbuat bodoh untuk menghindari tusukan pisau itu, dan berhasil naik ke puncak bukit. Setelah naik ke atas bukit, Abin dibikin terkejut. Sebab di bawah bukit sekitar 10 tombak terlihat ada 4 orang sedang berdual. Di tanah sudah terbaring 4 orang yang berlumuran darah, kelihatannya sudah mati terbunuh, mereka terdiri orang yang berbaju tosu dan berbaju abu-abu yang memakai penutup muka, dalam pandangan Abin sekejap sudah mengetahui muka orang yang sedang berdual. Keempat orang yang berdual itu ternyata adalah kucu tojin dari Butong, yang pernah Abin lihat saat dibiara cusia, dia sedang dikurung oleh 1 orang berbaju perak dan 2 orang berbaju abu-abu. Abin melihat keadaan kucu tojin sudah penuh bercak darah di tubuhnya, rambut berantakari kemana-mana, ternyata dia sudah terluka di beberapa tempat, menghadapi tiga musuhnya, pedang yang dipegang masih tetap berternaga penuh dan gesit. Hanya dalam sekejap mata, 2 orang berbaju abu-abu sudah datang mengejar Abin, sambil menggunakan senjata mereka menyerang Abin dari arah kiri kanan sambil berteriak ingin membunuh Abin. Sekarang Abin sudah jelas mereka adalah murid-murid. Jian Kinkau, maka dia bertekad tidak akan memberi ampun pada mereka, dia segera memutar tubuh dengari cepat, dengan sapuan tangan menyerang lengan musuh, sehingga membuat kedua orang itu melepaskan senjata yang mereka pegang dan berdiri bengong karena terkejut. Abin bermaksud menangkap kedua orang itu agar mendapatkan keterangan tentang Jian Kinkau, tetapi menengok lagi keadaan kucu tojin sedang dalam kesulitan dan bahaya, karena sudah terluka dan tiga temannya sudah meninggal, mempengaruhi semangat dia untuk bertahan lagi. Maka Abin berteriak bagaikan halilintar di musim semi dengan membentak. Dengan orang banyak melawan satu orang bukan sikap seorang jagoan dia langsung meloncat tinggi terjun ke tempat pertarungan tersebut. Tiga orang yang mengurung kucu tojin, yang berbaju perak menggunakan pedang yang ada kaitnya, jurusnya mantap, tenaga dalamnya kuat yang berbaju abu-abu, satu menggunakan senjata seperti panci, tenaga tangannya kuat, jurusnya berbahaya, terpaan angin dari senjata itu sangat keras, gerakan tubuhnya juga licin dan cepat, dan yang satu lagi memegang sebilah golok, jurus golok juga lincah dan berbahaya. Abin menggunakan telunjuk kedua tangan yang digetarkan, sehingga angin dari telunjuk itu melesat bagaikan arus tenaga yang kuat, menggoyangkan senjata semacam panci itu, dan satu tenaganya lagi menuju tangan yang memegang pedang yang berkait. Orang baju abu-abu itu terkejut juga dapat serangan Abin, senjata di tangan hampir terlepas, bersusah payah dia mengerahkan tenaga untuk memegang dengan erat, namun senjata itu tertekan ke pinggir, sedang orang berbaju perak itu dengan jurus yang indah biarpun kena tekanan tenaga tangan Abin, tubuh pedangnya melayang ke pinggir sedikit. Langsung arahnya pedang kembali menyerang tangan Abin. Abin menghindar sedikit, rubuhnya berputar, dengan cepat sekali memakai telapak tangan menyapu golok dari orang baju abu-abu itu dan berlanjut menyerang orang berbaju perak. Ini kesempatan yang diharapkan, Kucu Tojin segera keluar dari pertarungannya, tetapi baru bernafas sejenak, tubuhnya sudah ambruk di tanah, terdengar suara orang berbaju perak berkata, Orang ini sangat berbahaya, gempur dia sekuat tenaga lalu pedangnya bersuara keras, senjata model panci dan golok juga bertubi-tubi menyerang Abin, ketiga orang itu menguasai ilmu cukup tinggi, sehingga Abin harus hati-hati menghadapi mereka. Untuk sementara Abin tidak memperhatikan Kucu Tojin dulu, kedua tangannya didorong dan diputar, satu tenaga dasyat keluar dari tangan Abin membendung keempat senjata yang digunakan musuh, sebuah pusaran tenaga memaksa senjata musuh terdorong ke pinggir. Ketiga orang itu sangat terkejut, dalam petaran tenaga mereka terpencar, orang berbaju perak bersiul memberi tanda, mereka segera pergi tidak mau bertarung lagi. Sebetulnya Abin bisa menangkap salah satu dari mereka dengan mudah, tetapi dia mengkhawatirkan keadaan mati hidupnya Kucu Tojin, maka dia membiarkan ketiga orang itu pergi, dan menghampiri Kucu Tojin untuk melihat keadaan luka hua osyo itu, terlihat Kucu Tojin dengan mati, tertutup sedang bernafas berat, asap putih sedang keluar dari atas kepala dan menguap di udara. Abin melihat Kucu Tojin sedang menggunakan tenaga dalam tingkat tinggi mengobati luka dalam dan memulihkan tenaga dasarnya, melihat Tosu itu berbaring menghadap tanah, dia menduga Tosu ini ingin menggunakan hawa tanah membantu pemusatan tenaganya, kera yang digunakan Tosu itu mungkin kera rahasia dari aliran buto. Mengetahui Kucu Tojin tidak berbahaya, maka Abin tidak mengganggu Tosu itu, dia menghampiri keempat orang yang tergeletak di tanah, kedua Tosu muda terluka di banyak tempat, sehingga mati, dan dua orang lawan mereka yang berbaju abu-abu masing-masing terbunuh oleh pedang di ulu hati mereka. Dalam hati Abin merasa kagum, ilmu silat aliran butong betul-betul tangguh, pedang yang dilepas oleh Huwasyu itu betul-betul mengenai sasaran yang tepat. Abin memeriksa, orang berbaju abu-abu itu bertubuh tegap, tetapi muka mereka sangat asing, sukar untuk mendapat keterangan dari mereka. Selang beberapa menit kemudian Kucu Tojin merangkak bangun, melihat murid yang tergeletak di tanah, dia berdoa sejenak di depan mayat murid butong itu, baru dengan kata sedih berkata pada Abin, hari ini bila bukan Louis Yauhiap yang menolong, aku pasti sudah mati di tempat ini. Aku berterima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan ini, lain hari setelah aku memberi laporan pada ketua, aku akan kembali lagi menemui Anda untuk membalas budi. Dalam percakapan singkat ini, nafas dan kata-kata Kucu Tojin sangat pendek dan terputus-putus, menunjukkan tenaga dalamnya sudah terkuras banyak. Abin telah mencoba ilmu silat dari tiga orang Jian Kinkau itu, dia tahu mereka bukan orang biasa, tetapi tenaga dalam mereka tidak terlalu tinggi, jadi Abin tidak mengerti kenapa Tosu ini bisa terkuras habis-habisan tenaganya. Pengalamanku Kucu Tojin sangat dalam, dia bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran Abin, dengan sedikit menyesal berkata, aku dan dua orang perguruanku telah dikepung dan dikeroyok oleh mereka selama tiga hari, aku tahu tidak bisa melawan gerombolan orang-orang ini, maka berusaha melarikan diri, dalam tiga hari kami mengalami lebih dari sepuluh kali pertarungan dengan pihak lawan yang banyak, sehingga menguras banyak tenaga, tadi pagi aku berusaha menghindari kejaran musuh, mencari jalan pintas dengan jalan cepat, tetapi masih terkejar oleh regu kecil mereka. Beruntung tenaga inti mereka belum terkumpul, sehingga hanya beberapa orang saja yang menyerang kita, bila Louis Xiao Hiap tidak datang kemari, Xiao Hiap juga akan menemukan nasibku seperti teman aku yang telah mati. Sekarang aku akan pulang ke Butong, tapi mungkin masih akan mendapat serangan dari musuh beberapa kali lagi, aku mohon dengan sungguh-sungguh Louis Xiao Hiap jangan hiraukan aku lagi, sebab Xiao Hiap akan terlibat dalam kesusahan. Ucapan Kucu Tojin yang keluar dari lubuk hati bukan kata meminta bantuan, hingga membuat Abin menaruh rasa simpati pada Tosu itu, maka dengan tersenyum dia berkata, Toti yang jangan khawatir, bukan aku sombong, kalau mereka yang datang seperti tadi, ditambah dua puluh orang lagi yang menghadang, aku pun masih bisa mengantar Toti yang pulang ke Butong San dengan aman. Kucu Tojin pernah melihat ketangguhan Abin waktu dibiara Cusia, memang punya ilmu lebih tinggi dari dirinya, dan menilai dari situasi depan mata, bila bukan Abin yang membantu, dia sendiri tidak akan bisa pulang ke Butong dengan selamat, maka dengan menghela nafas dia berkata, Aku bukan takut mati, karena aku mendapat perintah dari ketua partai, jadi pergi jauh untuk mencari tahu tentang Jianqin Kau, tiga hari yang lalu beruntung aku mendapat sedikit informasi, tetapi melanggar larangan aliran itu, maka dalam tiga hari itu mereka menyebar pembunuh-pembunuhnya untuk menyerang kami, aku mengalami sembilan kali hampir mati dan selamat dalam kali ini, hanya berharap bisa menyampaikan keterangan ini pada ketua partai, dan setelah tugasnya selesai, aku akan rela mati dengan tenang. Sekarang, bila Xiao Hiap berkenan mengawal aku pulang, aku mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda, sudah habis bicara dia memberi salam terima kasih pada Abin.